Oh, jadi ternyata kamu orangnya kayak gini ya, Bai? Aku nggak nyangka ya, Bai? Kamu jadi tukang galon aja, kamu udah kayak gini sama aku. Apalagi kamu jadi orang yang mempunyai jabatan. Kamu pasti nggak ngakuin aku, Bai. Kamu pasti pura-pura nggak kenal sama aku. Justru karena aku hanya sebagai tukang galon. Jadi, aku nggak pantas buat manager seperti kamu. Jadi, aku mau lanjutin pekerjaan aku dan kamu lanjutin pekerjaan kamu, Bai. Bai. Ada apa lagi, Bu? Aku, aku udah turun jabatan jadi OB, Bai. Itu semua demi kamu, Bai. Kamu gila ya, Bu? Udah 2 tahun aku kerja di perusahaan ini. Dan akhirnya sekarang aku jadi manager. Ya, ini juga berkat usaha aku. Dan sebenarnya aku nggak bisa ada di titik ini kalau nggak ada orang terdekat aku yang dulu ngedukung aku buat sekolah sampai tinggi. Tapi, kayaknya orang itu emang udah nggak inget banget sama aku. Emang bener aku udah selesai sama pekerjaan aku. Dan sampai titik ini aku udah sukses. Tapi, kalau masalah hati kayaknya belum selesai deh. Kalau ngomong-ngomong masalah hati, bener-bener aku nggak bisa lupain itu. Meskipun itu udah lama banget dan itu masih zaman sebelum aku kuliah, aku emang nggak bisa lupain itu. Aku harus cari orang itu kemana lagi. Ya, aku cuma doain semoga aku bisa ketemu sama dia lagi. Aku juga nggak bisa di titik ini tanpa dia. Kayaknya dunia ini emang bener-bener nggak adil. Aku di sini sukses karena dia, sedangkan dia aku nggak tahu kabarnya kayak gimana. Semoga aku cepat dipertemukan sama dia. Dan semoga dia keadannya baik-baik saja sekarang. Aku nggak tahu nih, aku kerja di sini sampai kapan. Tri? Hei! Pak Arief! Malah aku belum ngomong-ngomong. Kok nggak langsung masuk ke ruangan? Iya, mohon maaf Pak Arief. Barusan saya lagi ngelamun. Iya, ini... Lagi ada yang saya pikirkan, Pak. Oh, lagi ada yang pikiran. Kalau misalkan emang Mbak Putri ada pikiran atau ada beban yang ditanggung, mending Mbak Putri ngobrol lah sama saya juga nggak apa-apa. Saya bisa jadi pendengar yang baik. Nggak kok, Pak. Nggak apa-apa. Ini juga masalah pribadi saya. Jadi, saya juga nggak enak yang mencerita sama Pak Arief. Ya, kalau misalkan emang masalah pribadi. Dan ya, saya juga nggak mau terlalu ikut campur tentang masalah pribadi dari Mbak Putri. Tapi yang saya harapkan, masalah pribadi itu nggak... Bisa dibilang nggak mempengaruhi kinerja Mbak Putri. Saya lihat kan Mbak Putri sekarang kan udah jadi manajer di sini. Dan bisa dibilang tanggung jawab Mbak Putri di kantor ini juga besar. Jadi, saya harap masalah yang Mbak Putri alami nggak... Bisa dibilang nggak mengganggu kinerja dari Pak. Iya, Pak. Sekali lagi saya mohon maaf saya... Insya Allah saya nggak kira bohong kayak barusan. Dan saya insya Allah bisa lebih maju ke depannya. Sebagai manusia, kita juga nggak bakal terlepas dari masalah. Soalnya dengan adanya masalah, kita bisa jadi lebih dewasa. Dan ya, saya harap Mbak Putri bisa terbuka sama saya. Semua tahun nanti saya bisa kasih sedikit masukan atau solusi buat Mbak Putri. Jadi, jangan dianggap saya itu seperti bos. Mungkin di kantor ini saya atasan Mbak Putri. Tapi di luar semua itu, kita bisa jadi kantor. Iya, baik Pak Arief. Saya makasih banyak. Pak Arief udah baik banget sama saya. Dan Pak Arief juga menawarkan diri buat saya bercerita sama Pak Arief. Tapi, menurut saya kayaknya kurang pantas saya kalau cerita ini sama Pak Arief. Soalnya ini masalah pribadi saya, Pak. Saya juga nggak bisa memaksa Mbak Putri untuk terbuka sama saya. Dan kalau misalkan Mbak Putri butuh pendengar yang baik, saya bersedia untuk bantuan. Oh iya, Pak. Masalah kerjaan saya yang kemarin, saya udah selesaikan semuanya. Dan saya udah taruh dokumennya itu di meja Pak Arief. Oh, udah ada di ruangan saya berarti? Iya, udah, Pak. Mungkin kemarin pas saya lagi keluar, Mbak Putri nyimpen dokumen di ruangan saya. Soalnya saya belum tahu. Ntar lagi saya coba cek dulu. Ntar saya kabari kalau misalkan ada yang kurang. Dan untuk pengajuan kerjasama dengan perusahaan yang kemarin itu, perusahaannya udah dibuat waktu itu? Ini saya sudah membuatnya, cuman menurut saya masih ada yang kurang. Jadi saya koreksi lagi nanti, Pak. Dan saya akan perbaiki semua lagi. Saya percaya sama Mbak Putri, dan saya nggak meragukan kinerja Mbak Putri. Ya udah, kalau gitu saya mau ke ruangan, saya mau ngecek data-data yang Mbak Putri udah taruh di meja saya. Ya baik, Pak. Saya tiga dulu ya? Ya baik, Pak. Kayaknya aku harus segera ngecek proposal yang katanya Pak Harif barusan deh. Yaudah ya, aku kantor. Mbak, Mbak. Mbak, ini kamu? Iya, Pak. Mbak, kamu kenapa ada di tempat ini, Pak? Aku kerja di sini, baik-baik. Kamu kerja di sini? Ya, Pak. Jadi, aku kerja di sini baru beberapa hari. Aku biasa nganter galon ke tempat ini. Jadi, setiap pagi dan sore, kalau misalkan aku udah dikabarin sama gerewan di sini, aku biasanya nganter hari galon ini ke tempat ini. Kenapa kamu nggak ngebarin aku, Bay? Kamu pasti tahu kan kalau aku kerja di sini? Gini, Bu. Aku sebenarnya juga nggak tahu kalau misalkan kamu kerja di sini. Cuman, ya, aku juga sadar dulu, Bu. Aku ini siapa dan kamu siapa. Jadi, lebih baik kita anggap aja nggak pernah kenal dan nggak pernah tahu, Bu. Karena aku nggak mau, Bu. Kerja di sini sampai tahu kalau misalkan kamu kenal sama seorang yang kerjanya cuma sebagai tukang antar air galon. Emang kamu segampang itu buat lupain aku? Aku dari dulu, Bayi nyarin kamu. Aku nggak bisa di titik ini kalau nggak ada kamu. Bu, kita nggak perlu bahas masalah yang udah selesai. Kita ini sekarang udah masing-masing. dan kamu udah berhasil menggapai cita-cita kamu dan anggap aja kejadian yang kemarin itu nggak pernah terjadi. Sekarang, kamu di sini sebagai ya, karyawan di sini sedangkan aku cuma orang luar dan hanya sebagai pengantar air galon. Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu enteng banget? Kira kamu selama ini nyariin aku, Bayi? Ternyata kamu kayak gini orangnya. Emang aku punya salah sama kamu? Kamu nggak punya salah apapun sama aku, Bu. Cuman, ya kita sadar persisnya aja. Aku ini siapa dan kamu siapa? Bu, ini mumpung nggak ada yang lihat. Yang penting kamu lanjutin pekerjaan kamu dan aku masih mengantar air galonnya. Nggak, Bayi. Ini kita harus selesain, Bayi. Biarin, biarin mereka lihat. Nggak apa-apa. Aku mau menyelesaikan semuanya. Aku dari dulu nyari kamu dan aku dari dulu pengen tahu jawaban kamu kenapa kamu ninggalin aku. Aku nggak pernah ninggalin kamu, Bu. Apa pernah aku ngomong buat ninggalin kamu dan apa pernah aku mengucapkan kata-kata yang intinya aku mau meninggalkan kamu? Nggak, Bu. Tapi kamu nggak ada kabar, Bayi. Ya jelas, aku nggak ada kabar karena aku nggak mau ganggu fokus kamu untuk menggapai cita-cita kamu. Aku nggak mau ganggu sekolah kamu dan aku juga butuh makan, Bu. Aku juga harus kerja. Dan aku nggak bisa hanya setiap detik mikirin kamu, Bu. Sedangkan aku nggak tahu kamu itu mikirin aku juga atau nggak. Ya sekarang aku cukup udah dengan kehidupanku yang seperti ini. Jadi tolong. Daripada kamu malu dengan teman-teman kamu, untung sekarang masih belum ada yang lihat. Jadi mending kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan anggap aja kita nggak penangnya. Oh, jadi ternyata kamu orangnya kayak gini, ya, Bayi. Aku nggak nyangka, ya, Bayi. Kamu jadi tukang galon aja. Kamu udah kayak gini sama aku. Apalagi kamu jadi orang yang mempunyai jabatan. Kamu pasti nggak ngakuin aku, Bayi. Kamu pasti pura-pura nggak kenal sama aku. Justru karena aku hanya sebagai tukang galon. Jadi aku nggak pantas buat manager seperti kamu. Jadi aku mau lanjutin pekerjaan aku dan kamu lanjutin pekerjaan kamu juga. Bayi. Aku nggak nyangka kayak Bayi, ternyata orangnya kayak gitu. Berarti perjuangan aku untuk nyari Bayi dari dulu si asing, ya. Tapi aku yakin, itu Bayi ngomongnya nggak dari hati. Pasti ini ada maksud lain. Aku harus ngomong lagi sama Bayi nanti. Kamu ngerasa nggak? Selama ini pelakuan atasan kita itu seperti apa? Aku ngerasa banget sih, Fit. Aku juga ngerasa seneng banget bisa punya atasan kayak Bu Putri. Ya nggak sih? Nah, itu dia. Kita harus bersyukur karena punya pimpinan yang sebaik dia. Bukannya cuma baik, dia tuh malah ramah sama kita. Dan dia tuh nggak di dalam kantor, meskipun di luar kantor. Bu Putri tuh tetap pekerjaan sama kita. Dan jarang sekali pemimpin seperti Bu Putri. Jarang banget. Dia nggak cuma, ya mungkin sesama jabatan dia karya. Ini tapi ini nggak. Ini sama semua karyawan, OB, sama orang-orang di luaran juga. Dia baik banget, Fit. Ya, bener banget. Dan Pak Arief tuh bersyukur banget punya manajer seperti Ibu Putri. Karena semua karyawan patuh dan semangat kerjanya. Karena selalu dikasih motivasi sama Ibu Putri. Ya, kamu tuh sendiri sekarang. Perkembangan kantor itu pesat banget ya. Pesat banget. Sebelum dan sesudah adanya Bu Putri, kantor itu mengalami perubahan yang signifikan, tau nggak? Kagum banget sih aku sama Putri. Udah cantik, baik, pinter lagi. Udah komplit banget. Tapi kenapa Bu Putri nggak punya pacar ya? Apa memang karena tipenya udah susah banget? Kalau masalah itu mungkin jodohnya belum ketemu aja. Tapi jodoh yang berjodoh sama Ibu Putri maksudnya, itu laki-laki yang sangat untung banget. Iya. Kalau masalah jabatannya sih, aku kira Bu Putri itu nggak terlalu mandang. Yang penting laki-laki menurut aku nih ya, tipe-tipe laki-laki idamani Bu Putri itu cuma orang yang bertanggung jawab menurut aku sih. Kalau menurut kamu gimana? Ya iyalah, Fit. Semua orang juga pengen kalau dapat kesalahan bertanggung jawab. Tapi kayaknya Bu Putri emang lagi fokus sama kadernya dulu udah ya sekarang. Tapi Bu Putri nggak pernah ini ya meskipun dia dia sebaik itu serama itu sama orang-orang. Rasanya kita udah berteman sama Bu Putri. Tapi Bu Putri juga nggak pernah curhat apapun cerita apa. Aku sebenarnya dari dulu itu kepo banget dengan biografi kehidupan Bu Putri itu seperti apa. Ya siapa tahu aku bisa mencontoh kearifan Ibu Putri itu dan kesopana Ibu Putri ketika banyak banget yang bisa dicontohin. Ya pastinya Bu Putri itu selalu menjadi contoh yang baik sama karyawan di sini. Ya nggak? Iya. Kamu ingat nggak? Kamu pernah telat dan itu udah telat yang ketiga kali ini tapi kamu nggak diapa-apain. Nggak dikasih surat peringatan. Tapi cuma diajak ngomong itu pun pelan-pelan banget. Sabar banget lagi orangnya. Seorang pemimpin yang bijaksana seharusnya melakukan seperti itu tanpa menegur keras karyawannya. Seorang karyawan bakalan malu dan bakal ngerasa nggak enak. Tapi kalau seorang pemimpin yang tidak bijaksana pasti melakukan teguran yang sangat keras. Iya menurut aku. Dan kebanyakan karyawan yang ditegur dengan keras itu malah sebaliknya bukannya takut malah bisa membangkang. Iya sih benar juga. Menurut aku Bu Putri itu emang punya prinsip bagaimana caranya semua karyawan di sini bekerja dengan senang dengan pekerjaannya. Jadi makanya orang-orang di sini jadi semangat banget kan kerjanya. Kamu tahu sendiri kan ini bagian dari rumah kita. Ini nomor 2 dari rumah kita. Jangan kita selalu 12 jam berkecipung di perusahaan. Ini benar. Ya Bu Putri itu pengen mencairkan suasana dan alhasil Bu Putri itu emang berhasil banget gitu loh. Pantor ini jadi bakal maju banget sih di depannya. Daripada kita ngomong di sini terus di sini. Kita nggak enak. Kita masuk pantor. ayo. Eh Mas gimana sih? Eh kamu nggak untuk mantap? Udah tahu ada orang masih kamu tabrak? Saya mohon maaf pak sebenarnya karena saya tadi benar nggak kelihatan soalnya air baliknya ini berat pak. Alah itu kan cuma alasan kamu doang supaya kita nyamarin kamu. Tahu nggak? Seharusnya kamu jangan lewat sini dong. Kalau cuma itu kan galau lewat di luar sana. supaya karyawan sini tidak terganggu. Ini juga basah kan. Ini jadi kemana-mana airnya. Ya kalau misalkan lewat depan kan mau dianterin ke dalam bukan keluar. Lihat di sana. Entrinya ada di sana. Mas kok. Masih berasal udah ada jalan petunjuknya. Perasaan kebanyalah. Udahlah. Kamu nggak usah banyak ngomong deh. Untung aja teman aku ini nggak kenapa-napa. Tapi nggak apa-apaan mbak. Untung aja sih nggak apa-apa. Kalau sebenarnya kenapa-kenapa aku metafisum baru tahu rasa. Yaudah kalau gitu saya mau lanjut dulu ya. Eh kamu kemana? Hah? Udah yang kita belum selesai. Terus saya harus gimana pak? Win. Dia tuh udah ulang aja tau nggak? Hah? Dia tuh harus dikasih pelajaran. Kayaknya ya tukang galau itu bukan dia deh. Yang dari dulu. Oh baru ya makanya kayaknya nggak becus kayak gini. Sini duduk kamu. Kamu tuh masih baru ya disini. Jangan kurang ajar kamu. Harusnya mohon-mohon minta maaf terus sopan kamu ditambah lagi. Cuma tukang galau kurang ajar. Ya saya kan udah minta maaf tadi. Seharusnya Ini kamu anggap sebagai masalah yang simple banget. Atau mungkin kamu udah bosan kirim galau ke sini? Masih banyak tukang galau yang sopan sama orang yang kerja disini. Cuma kamu aja yang kurang ajar? Gak pernah ada tukang galau yang melakukan kesalahan seperti kamu. Masih mau udah jadi tukang galau. Ya. Mau gimana lagi kalau cuma ijazahnya siapa? Hah? Mau kerja seperti kita? Ya gak mungkin lah. Ya saya mohon maaf sebelumnya. Karena memang tadi saya gak sengaja dan saya gak kelihatan. Dan ya mungkin kali ini saya mau melakui kalau kesalahan saya memang berat. jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya gak mau cari keributan disini karena memang saya masih baru jadi tukang antar air galau disini jadi saya mohon maaf. Karena saya memang gak ada kerjaan lagi selain pekerjaan ini. Kalau misalkan saya gak akan tergalau kesini saya gak bisa makan Pak. Minta maaf doang. Karena kamu sudah melakukan kesalahan ya kamu kirim air galau tiap hari tanpa harus minta bayaran. Saya bukan orang gila Pak. Saya juga kerja sama orang. Saya dapat uang itu dari ngantar air galau ini. Ini bukan punya saya Pak. Kasian juga sih Pak. Apalagi dia itu cuma kerja sama orang. Kita tekan aja orang yang punya usaha galau ini. Supaya dia itu dipecat. Pasti orang yang punya usaha galau ini lebih berpihak sama kita daripada orang ini. Tapi udah Fit jangan kelewatan. Kasian juga hidupnya kalau seperti kayak gitu. gumbeng kamu punya hati yang lembut ya. Kenapa? Kamu naksin sama orang ini. Enggak lah. Ini karena kita di perusahaan ini. Ini citarnya harus baik Fit. Aku pikir sesudukan kamu, kita kan. Enggak lah. Udah. Kalau misalnya udah saya mau lanjut buat kerja. Dan kalian juga bisa lanjut buat kerja. Ini peningkatan pelotongan kamu ya? Awas ya nggak mau macam-macam lagi sama kita berdua. Ya asalkan mbak juga jangan teman diminta saya yang buat ngeliat jalan ini. Tapi kan lambut tua juga harus melihat jalan di sini. Eh kamu nggak usah ngeyel lah. Kalau nggak ada kamu juga bisa lancar kok jalannya. Ini kan gara-gara kamu. Kamu tadi minta maaf sekarang malah masih untung kita baik sama Tung-Tung. Oh baik jalan-tung. Gimana jahatnya ya? Gimana sih kamu nggak konsisten banget. Kamu jadi minta maaf apa enggak? Ya mbak saya minta maaf. Udah kalau gitu saya mau lanjut dulu mbak. Tunggu tunggu. Tunggu tunggu. si bay. Ya aku mau lanjut ngantren galon ini put. Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu kenapa menghindar terus sama aku? Aku capek tau nggak ngejar-ngejar kamu? Kamu tahu apa enggak sih kalau aku nyariin kamu? Put. Sampai harus beberapa kali sebut aku ngomong sama kamu. Kalau misalkan kita anggap aja nggak pernah kenal put. Karena selama ini aku juga nggak pernah kepikiran sama kamu. Aku juga sadar diri put. Aku sekarang posisinya cuma sebagai pengantar air galon di sini put. di perusahaan kamu put. Sedangkan kamu seorang manajer di sini. Kalau misalkan karyawan yang lain tahu mereka pasti bakalan ngetahuin kamu put. Dan aku sadar diri aku siapa put. Kamu seorang manajer di sini put. Dan aku juga bangga sebenarnya sama kamu put. Baik udah berapa kali sih aku bilang ini semua dukungan kamu baik. Aku nggak kira kayak gini kalau nggak ada kamu dulu baik. Aku ini bukan siapa-siapa put. Dan aku itu hanya sekedar mendukung kamu aja. Dan siapapun bahkan teman-teman kamu yang lain pun bakalan bersikap sama seperti aku sama kamu. Kayaknya sebagai seorang teman. Mau kamu itu apa sih baik? Biar kamu kayak dulu lagi. Biar aku nggak terus-terus ngejar kamu. kamu ya kamu nggak perlu gimana-gimana. Intinya kamu sekarang cuma perlu fokus sama kerjaan kamu. Kamu sekarang posisinya sangat strategis dan nggak semua orang bisa memiliki posisi seperti kamu. Kamu seorang manajer. Aku udah tahu dari lama. Tapi aku menahan diri buat ketemu sama kamu. Karena aku sadar diri aja. Dan aku memang nggak pantas buat kamu. Apa yang bisa dibanggakan dari aku? Aku cuma pengantar air galon di perusahaan kamu. Tapi aku nggak mikir kayak gitu, kalau misalkan mereka tahu kamu pernah ada hubungan di masalah kamu dengan orang yang sekarang nggak lebih dari seorang kuliput. Jadi aku mohon sama kamu. Tolong. Ketika di kantor ini kepaca kita pernah kenal. Kamu juga harus menjaga reputasi kamu sebagai seorang manajer. Dan aku nggak mau nama kamu tercoreng cuma gara-gara aku. Baik. Aku nggak pernah memandang kamu rendah. Aku nggak peduli. Kamu mau tukang bangunan. Kamu tukang kuli air. Aku nggak peduli. baik. Yang penting kamu sama aku. Semua itu memang pernah kita rencanakan. Dulu waktu pasti ya kita belum sama-sama punya pekerjaan. Kamu masuk sekolah dan sedangkan aku ya kamu tahu dari dulu kerjaan aku cuma seorang pun. Dan sekarang kamu sudah menjadi seseorang yang sangat terpandang di sini. Seseorang yang sangat berpengaruh di sini. lalu aku harus dekat lagi sama kamu. Mohon maaf. Aku bukan laki-laki yang seperti itu. Ngeliat kamu dengan pekerjaan kamu yang seperti ini. Ngeliat kamu bahagia tertawa bareng sama karawan-karawan kamu. Itu udah lebih dari cukup. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri tersendiri tanpa harus kita bersama. Itu juga menjadi pertimbangan buat aku. Tapi kamu nggak tahu keseharian aku bay. Aku setiap hari mikirin kamu. Aku setiap hari nyariin kamu bay. Itu buat aku nggak semangat buat kerja. Kalau kamu nggak semangat buat kerja. Nggak mungkin sampai hari ini kamu bakalan ada di posisi manajer. Aku nggak tahu lagi bay. Aku harus kayak gimana sama kamu. aku ini bukan kacang lupa kulitnya bay. Dan sampai sekarang aku nggak deket sama cowok manapun bay. Karena aku megang komitmen. Aku masih ingat janji kita dulu bay. Ya tapi gimana keadaan sudah nggak memungkinkan kita buat bersama lagi. Sampai kapanpun aku tetap mau perjuangin kamu. Ya meskipun biasanya yang memperjuangkan itu cowok. gitu ya. Kamu ngerasa aku ini bukan cowok. Kamu ngerasa aku nggak memperjuangkan kamu. Ya justru karena itu buat apa kamu masih memperjuangkan orang yang nggak pernah memperjuangkan kamu. Buat apa kamu masih mengejar laki-laki yang pernah memperjuangkan dan memikirkan masa depan kamu. Bay, maksud aku nggak kayak gitu bay. Aku sampai di titik ini berkat perjuangan kamu bay. ya gimana ya aku susah buat ngomong sama kamu pun. Udah bay, kamu nggak perlu banyak omong. Aku masih inget ke waktu itu. Sudah. Baik. Kayaknya aku nggak ngelanjutin kuliah aku udah bay soalnya kan. Aku udah nggak punya uang. Orang tua aku juga udah nggak ada biaya buat biayain aku. Kamu yakin? Kayaknya kamu pengen banget daftar di perkuruhan tinggi. Karena itu kan cita-cita kamu. Mau gimana lagi, bay? Kalau kalau aku udah nggak ada biaya, kamu kalau mau ngelamar aku, aku siap kok. Lagian aku juga pengen bareng-bareng sama kamu terus. Gini ya, kamu sama aku ini masih sangat mudah dan kamu harus tetap menggapai cita-cita kamu. Tapi gini aja deh, kamu tetap daftar di perguruan tinggi. Kalau nggak salah kemarin kan kamu udah sempat keterima. Mungkin kamu masih belum sempat bayar uang pendaftaran. kamu tetap daftar. Aku ada tabungan. Ini mau aku kasihkan semuanya sama kamu. Insya Allah cukup untuk daftar dan bayar sampai 4 semester. Nanti sisanya untuk semester selanjutnya kamu bisa cari beasiswaku. Dan aku pengen kamu bener-bener jadi orang yang sukses dan bisa menggapai cita-cita kamu. Tapi kan kamu nabung uang itu dari sebelum kamu sekolah, bay? Aku nggak mau ngerepetin kamu kayak gini. Kalau misalkan aku udah ngasihkan semua tabunganku sama kamu itu artinya aku udah percaya dan yakin banget kalau misalkan kamu itu bisa menggapai cita-cita kamu. Ini bukan masalah uang lagi. Aku bisa cari uang lain dan aku juga bakalan fokus untuk menggapai cita-cita aku sampai nanti bener-bener siap buat ngelamar kamu. Dan kamu nggak usah khawatir pun. Aku nggak bakalan pernah ninggalin kamu. Karena kamu juga udah janji sama aku sampai kapanpun kamu bakalan tetap nunggu aku. Tapi beneran nggak apa-apa baik terus kamu nanti dapat dari mana uang? Ya itu disana aku aku kan cowok. Jadi aku bisa kerja dulu habis itu melanjutkan sekolah atau bahkan ya mungkin aku dapat dengan cara yang lain. Intinya pasti aku dapat dengan cara yang halal. Kamu nggak usah khawatir. Yang penting terutama kamu harus bisa melanjutkan sekolah kamu. Urusan aku melanjutkan atau tidak itu udah jadi tanggung jawab aku. Ya udah deh nggak apa-apa. Aku makasih banyak sama kamu baik. Kamu udah baik banget sama aku. Aku janji aku nggak kira lupain kamu dan aku minta tolong sama kamu. Kamu doain aku dan kamu harus semangetin aku. Aku pasti nggak kira deket sama cowok manapun baik. Aku pasti nunggu kamu. Kamu janji beneran mau nunggu dan nggak mau deket sama cowok manapun. Iya aku janji asal kamu juga janji sama aku. Aku juga janji sama kamu pun. Aku nggak bakalan pernah mungkian nanti kamu dan nggak bakalan deket sama perempuan manapun. Yaudah. Yaudah belum gitu kita jadi tempat yang bagus buat ngobrol-ngobrol dan kata santai. Mending kita beli cilok aja. Jadi aku masih ingat semuanya kan aku udah bilang sama kamu baik aku bukan kacang lupa kulitnya. Udah bud aku harus menyelesaikan ini semua bud. Intinya aku ngerasa nggak pantas sama kamu bud. Karena aku hanya seorang pengantar air galon ini bud. Dan aku seneng kalau misalkan kamu masih ingat dan kamu harus tetap melanjutkan karir kamu meskipun tanpa bareng sama aku bud. Tapi bye bye ternyata laki-laki itu yang sudah membuat ibu putri itu sukses seperti ini. Dia itu rela memberikan tabungannya. Untuk masa depan ibu putri ketika dia itu masih sekolah. Sebenarnya aku malu sama laki-laki itu. Karena dia itu mampu berjuang untuk seseorang yang dia cintai. alhasil pacangnya sekarang sudah sukses. Dia itu rela menjadi tukang galon untuk kesuksesan acaranya. Ya, tapi kita jadi salah banget udah marah-marah tadi sama dia. Kayaknya kita harus minta maaf dah terus semangat tukang galonnya biar dia nggak kayak gitu. Kasian juga bu putri aku udah lihat. Ya, udah kalau gitu kita langsung samperin aja. Buk udah pergi itu kecewa. Karena dia itu nggak mau nilima cinta bu putri lagi. Ya, mungkin karena profesinya sekarang yang sudah berbeda. Tapi seharusnya emas di Banggalon itu ya nggak segitunya lah ya. Bener banget ya. Ini semua apa yang dicapai sama bu putri sekarang itu kan berkat pacarnya mantannya ya. Ya, udah kalau gitu kita mencungkan. Pak Arief? Ya, berapa? Pak, maaf sebelumnya saya ada kepentingan perlu saya sampaikan sama Pak Arief. Kita mau masuk prolet belum? Nggak, kayaknya nggak perlu deh, Pak. Biar nggak terlalu lama saya mau turun jabatan, Pak. Hah? Saya mau turun jabatan sebagai OB, Pak. Tantan, kamu ini jangan becanda, Pak. Maksud, kamu itu apa? Sedangkan orang yang mau nyampe di posisi kamu itu susah banget. Kamu tiba-tiba apa kamu kesambut apa gimana sih, kok? tiba-tiba mau turun jabatan? Nggak, Pak. Ini saya sadar. Pikiran saya udah bulat, Pak. Dan saya mau turun jabatan sebagai OB. Saya tahu posisi saya di sini udah tinggi banget dan banyak yang di bawah saya ingin menjadi saya. Tapi ada satu hal yang buat saya nggak bisa di posisi ini, Pak. kamu udah kerja di perusahaan ini udah bertahun-tahun tapi kamu tuh punya kepemikiran seperti itu. Apa kamu nggak ngerasa kalau perjuangan kamu selama ini sia-sia sedangkan setelah kamu nyampe di posisi ini kamu tiba-tiba mau turun jabatan. Alasan apa yang bisa kamu katakan sama saya sehingga saya tuh bisa ngijinin kamu? Percuma saya ada di posisi ini, Pak. Kalau yang ngedukung saya dari nol dan yang mau mensupport saya dari nol nggak mau menerima saya sebagai saya yang sekarang, Pak. Maksud kamu yang ngedukung kamu yang luput kamu dari nol? Ini maksud kamu orang tua kamu atau gimana sih? Dulu saya punya teman sekaligus dekat dengan saya dan selalu mensupport saya, Pak. Tapi ternyata setelah saya sukses setelah saya jadi manager di sini dia nggak mau kenal saya sama saya, Pak. Dia nggak mau menganggap saya temannya lagi, Pak. Jadi lebih baik saya turun jabatan daripada saya jadi manager tapi saya kehilangan orang itu, Pak. Ya, buat saya sih berat, kalau misalkan kamu tuh harus turun jabatan apalagi potensi kamu di pusaha ini sangat besar dan impact kamu selama jadi manager di sini perkembangan perusahaan jauh lebih besar. Ya, tapi mau apa? Semua keputusan sudah ada di tangan kamu dan kalau misalkan itu keputusan kamu dan udah final ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya bakal asisi kamu kalau misalkan itu emang keinginan kamu. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak. Saya udah membuat Pak Arief kecewa atas perilaku saya sekarang. Ya, nggak apa-apa sih, tapi kalau misalkan kamu nanti ada keinginan lagi untuk duduk di posisi manager ini, pintu ruangan saya pasti terbuka. Baik, Pak. Saya makasih banyak selama ini Pak Arief sudah baik sama saya, Pak Arief sudah menerima saya dengan baik di sini. Yaudah kalau gitu kamu urusin semua di bagian administrasi. Saya masih ada sesuatu yang mau saya bercinta. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga aku turun jabatan, Bayu bisa lebih baik sama aku dan Bayu bisa nerima aku lagi. aku nggak nyangka banget ya sama Putri. Ternyata, meskipun dia sekarang jadi seorang manager di sebuah perusahaan ternama, dia nggak malu sama orang-orang mengakui aku sebagai bagian dari masa lalunya. Dan dia masih tetap memegang komitmen dan janji yang udah dia sampaikan waktu itu sama aku. jarang banget ada perempuan seperti Putri. Tapi ya aku nggak tahu nanti akhirnya ini seperti apa. Yang jelas aku harus tetap berada di posisi seperti ini sampai benar-benar waktunya udah tepat. Mas, ada apa lagi, Pak? Saya minta marah karena tadi kita udah marah-marah sama Mas. Dan ternyata dibalik kesuksesan Ibu Putri itu berkat Mas. Berkat perjuangan Mas untuk mengalah demi pacarnya. Dan kita merasa terharus sebenarnya. Kalian tahu dari mana? Maaf Mas, kita sedikit mendengar tadi pembicaraannya sama Ibu Putri. Ya menurut kita Mas itu harus bersabar dan ya harus perjuangin Mas. Kita Karena menurut saya Ibu Putri itu kita mati dan kita banget sama Mas. Dari mana kalian tahu kalau misalkan Putri itu masih ada perasaan sama aku, sedangkan aku cuma seorang ya kalian tahu pekerjaanku apa? Karena kita bekerja udah agak lama sama Ibu Putri dan selama itu Ibu Putri tidak pernah mempunyai hubungan dengan laki-laki manapun. Mungkin ini alasan Ibu Putri itu tidak berpacaran karena Ibu Putri cinta banget sama Mas. Kalau Mas memang cinta sama Ibu Putri tolong terima cintanya Ibu Putri lagi Mas. Karena saya kasihan sama Ibu Putri selama ini Ibu Putri itu kayak mencari sesuatu gitu loh Mas. sebenarnya sebenarnya aku juga bingung memposisikan diri. Di sisi lain aku harus menjaga reputasi Putri dan menjaga nama baik dia sebagai manajer di perusahaan ini. Dan yang kedua aku memang gak patut buat wanita yang benar-benar karirnya udah mapan dan pasti banyak laki-laki yang jauh lebih baik dan jauh lebih dari aku segalanya. Cinta gak butuh itu Mas sekarang. Jadi saya pikir Mas keterlaluan menurut saya sih Mas berlebihan gitu loh. Karena menurut saya jabatan itu cuma sebetah 100 Mas. Mas sebagai laki-laki harus bijak untuk mengambil sikap. Ya sih benar katakan aku juga harus bijak sana sebagai seorang laki-laki tapi pertimbangan aku ini juga bukan tanpa alasan. Aku makanan pikirkan ini matang-matang yang jelas untuk saat ini biarkan seperti ini dulu. Dan aku makasih banyak buat kalian kalian udah ngasih aku semangat dan kalian juga udah aku yang memberikan solusi buat aku. Aku jujur aja sebenarnya aku juga masih belum bisa melupakan putri selama ini. Dan aku udah tahu sebenarnya dari jauh-jauh hari kalau misalkan dia itu kerja di perusahaan ini. Cuma karena ia kembali lagi seperti yang di awal tadi aku berusaha buat menghindar karena aku merasa gak patah saja. secara kan seorang manajer dengan aku yang bukan siapa-siapa. Dia pasti awalnya aku merasa dia itu pasti risih. Hanya aku selalu mengegantung. Tapi ternyata bukan aku itu salah. Dan malahan berbanding terbalik dia itu malah benar-benar lebih care hari ini daripada waktu itu pernah aku alamin sama putri. Karena putri udah merasa lebih dewasa daripada sebelumnya mas. Makanya dia itu bersikap seperti itu. Sekali lagi saya minta maaf karena kita udah kasar sama mas dan kalaupun ada karyawan di sini yang merendahkan mas kita siap pasang badan buat mas. Ya mas kalau sama kamu siap udah ya tapi ya kalau misalkan mbak ini kayaknya emang masih ada dendam pribadi soalnya tadi kayaknya emang sakit banget. Enggak mas saya juga minta maaf sama kamu. Ya mbak udah gak apa-apa itu udah gak usah kita bahas lagi yang penting lain kali jangan seperti itu mau setinggi wapun jabatan kalian kalian juga harus tetap menghargai orang lain sekaligus hanya sebagai tukang pengantar dalam seperti saya. Saya juga manusia saya juga punya hati saya juga punya perasaan kalau misalkan posisi mbak yang ada di posisi saya tadi terus saya tunjuk-tunjuk kemudian di kata-kata yang kayak gitu pakai hati kan mbak tapi yaudah lah itu pembelajaran buat kita semua dan saya juga harus lebih hati-hati lain kali yaudah kalau misalkan kayak gitu saya makasih banyak yang buat kalian berdua saya mau lanjut soalnya saya masih harus balik ke tempat kerja saya iya mas iya mas iya mas iya mas iya mas udah deh berarti aku galon uterah jadi ini aku taruh di keuangan depan terus habis itu aku balik ke tempat kerja aja baik put ada apa lagi put aku aku udah turun jabatan jadi OB itu semua demi kamu baik kamu gila ya put kamu bilang aku gila iya kamu ngapain juga meninggalkan jabatan kamu buat ngambil jabatan yang jauh lebih rendah put ini semua buat kamu baik aku gak mau aku di posisi jadi manajer aku sukses tapi sedangkan kamu gak mau kenal sama aku aku gak mau itu baik mending aku jadi OB tapi aku bisa kenal sama kamu tapi aku bisa deket sama kamu tapi ya gak segitunya juga put kamu memang serius kamu minta turun jabatan jadi OB cuma biar aku bisa nerima kamu lagi put aku udah laporan sama atasan aku dan bentar lagi laporan aku udah di ACC sama atasan aku bay put put ternyata kamu masih tetep kayak dulu ya put kamu susah buat dibilangin dan kamu rela meninggalkan apapun cuma demi urusan kayak gini put kalau misalkan aku emang kamu masih yakin aku ini orang baik put kamu yakin kalau misalkan aku masih ada perasaan sama kamu put aku yakin bay kamu tadi bilang kayak gitu kamu cuma pura-pura bay kamu pura-pura kayak gitu biar kamu bisa lebih jauh dari aku biar kamu ngira aku benci sama kamu tapi gak semudah itu bay iya sih put bay aku mohon sama kamu bay ini perjuangan aku selama ini bay cuma gara-gara kamu aku berhenti dari pekerjaan ini iya put aku terus terang sama kamu put aku juga selama ini sebenarnya sering mikirin kamu dan aku memperhatikan kamu dari jauh dan aku juga makasih banyak put ternyata kamu selama ini juga sangat tulus sama aku put ya meskipun aku gak mengharapkan kamu harus balik sama aku lagi sih put tapi ternyata semuanya di luar dugaan kamu masih tetap mempunyai perasaan yang sama sama aku put begitu pun juga aku put dan sebenarnya kamu gak perlu juga sampai meninggalkan jabatan kamu tapi kamu yakin gak nyesel kamu udah ninggalin jabatan kamu yang udah susah payah kamu berjuangkan selama ini put aku gak peduli sama jabatan aku bay karena semua itu kamu yang berjuang bukan aku sekarang gimana ya oh jadi kamu minta turun jabatan hanya karena pria ini iya pak bagus jangankan kamu mau minta turun jabatan kamu mau jadi pimpinan di perusahaan ini saya izinkan maksudnya gimana ya pak ya karena pak bayu ini adalah pemilik perusahaan gimana ya put jadi gini put aku emang sengaja put selama kurang lebih satu tahun ini aku memasarkan kantor ini sama si arif dan aku lihat ada nama kamu disana dan aku minta tolong seleksi secara objektif sama si arif dan ternyata kamu memang mempunyai kemampuan disana sedangkan aku fokus untuk ngurus pekerjaan aku yang lain dan selama ini put kurang lebih satu bulan aku udah menjadi tukang antar air galon kesini itu cuma buat memantau keadaan kamu dan ternyata kamu masih tetap sama seperti dulu kamu masih tetap mau nerima aku apa adanya jadi sekarang aku udah gak ada alasan lagi buat gak percaya sama kamu atau bahkan meninggalkan kamu untuk mencari perempuan yang jauh lebih baik daripada kamu karena menurut aku selama ini gak ada perempuan yang lebih baik selain kamu put karena selama ini emang aku gak pernah kenal sama perempuan lain tapi kenapa harus bohongin aku kayak gini? ini gak lucu tau gak? kalau misalkan aku gak menggunakan cara seperti ini put ya mungkin sekarang aku sama kamu gak bakalan pernah ketemu gak? dan gak bakalan pernah tau put karena dengan cara seperti ini put aku bisa menentukan masa depan aku put dan kamu gak perlu marah sama aku dan ya kalau misalkan gak kayak gini put ya kita gak bakalan pernah ketemu jadi aku minta maaf sama kamu kalau misalkan cara aku salah tapi aku menggunakan cara yang salah untuk menuju jalan yang benar put ya sebenarnya saya udah tau cerita Pak Bayu sama kamu put dia itu ya pernah bantu kamu dan sebagai pria yang bermatabat gak mungkin dia terus-terusan hanya untuk tinggal di desa terus nunggu kamu sukses terus menjalin hubungan sama kamu setidaknya Pak Bayu berusaha agar saat kamu sukses dia lebih sukses dari kamu ya aku makasih banyak guys ternyata kamu jauh di luar dogaan aku selama ini ya buat itu emang ya kewajiban aku dan itu prinsip aku dan aku gak pernah ikar janjikan sama kamu jadi pemilik perusahaan ini beliau? dia itu jarang datang ke perusahaan Ustadz ini karena Pak Bayu sibuk lagi ngurusin dan anak perusahaan di berbagai daerah di kota ini Pak saya merasa percala banget Pak udah gak apa-apa karena kalian berdua tadi udah menyadari kesalahan kalian itu udah cukup buat aku dan memang seharusnya seperti itu inget ya kalian berdua jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama lagi siapa? dan aku bangga sama kalian berdua karena kalian berdua mau mengakui kesalahan kalian Riff kalau misalnya memang ada jabatan yang lagi kosong satu atau dua tingkat di atas mereka tolong gantikan sama mereka berdua kalau misalkan seperti itu biar nanti saya atur Pak dan mungkin Pak Bayu sama Mbak Putri ada sesuatu yang mau dibicarakan kita mau pamit undur diri untuk nyelesaikan pekerjaan kita yaudah kalau kayak gitu yaudah saya pamit dulu yaudah kalau misalkan kayak gitu aku pengen ngajak kamu ke rumah yang udah aku persiapkan buat kita tempatin nanti setelah kita menikah rumah? emang kamu udah buat? ya jelas dong Putri aku udah siapkan semuanya karena aku udah yakin kalau misalkan kamu itu adalah jodoh terbaik buat aku yaudah kalau gitu kita langsung berkat kesana ya yaudah yuk